Tentunya sebuah kebenaran itu kita ketahui kalau kita mempelajarinya. Baik. Nah kalau kita memperolehnya berkeyakinan, kita ini akidah sudah benar. Tinjau kembali intropeksi diri kita. Dari mana kita bisa mengakui bahwa akidah kita itu benar. Pernahkah kita mempelajari kitab-kitab para ulama tentang akidah yang benar. Akidah halusunnah wal jamaah, akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, para tabi, dan para ulama-ulama kita lainnya. Nah kalau kita sudah mempelajari akidah-akidah tersebut, kita amalkan. Baik. Sebuah contoh umpamanya, ya kita tekankan kembali tentang masalah tawhid yang lawannya merupakan syirik. Nah kalau kita pelajari tentang masalah tawhid atau masalah akidah yang benar, maka diharamkan kepada kita kaum muslimen itu mencampuri akidah kita dengan segala macam bentuk kesyirikan. Baik. Contohnya umpamanya, orang yang dia itu meminta kepada kuburan. Baik. Nah ini yang perlu diperhatikan, sebagian orang ketika dia punya hajat, punya kebutuhan, dia pergi ke kuburan Syekh Bulan dan mengadu, mengeluhi Allah, atau dia mengatakan, wahai Syekh Bulan, penuhi hajatku, sembuhkan penyakitku. Nah ini tentunya penyimpangan dalam masalah akidah. Karena apa? Mungkin tidak pelajari bahwa itu termasuk perbuatan syirik. Contoh yang lain mungkin yang para remaja kita yang sering mereka tidak sadar, yang memang para remaja itu ya bisa kita katakan, kalau dibandingkan istilah kita, orang tua itu lebih banyak makan garamnya. Ya karena mereka lebih banyak tahu, lebih banyak dengar dan belajar. Baik. Dengan para remaja ini, ya sangat disayangkan sekali, sudah mereka masih muda, kemudian mereka juga jarang mempelajari masalah-masalah agama mereka. Sehingga banyak penyimpangan akidah yang lainnya. Contoh empamanya, diantara mereka itu, ya bersumpah dengan cahaya matahari, bersumpah dengan ayah dan ibuku, tanpa mereka menyadari bahwa ini semua perbuatan syirik dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, Man hala fa bi ghairillah faqat asyrak. Siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka telah berbuat syirik. Nah contoh yang lain, umpamanya, yang mungkin sudah berlalu, ya. Para remaja kita itu terlena dengan cara merayakan tahun baru. Baik. Atau dia ikut serta dalam merayakan Natal dengan teman-teman mereka yang non-muslim, umpamanya. Nah ini merupakan penyimpangan akidah. Baik. Karena dalam Islam, ya, kita sudah meyakini, Kulhuwa Allah wahad, Allah itu ma'asa. Lam yalid wa lam yud, Allah usamat, Allah tempat kita kembali meminta. Lam yalid wa lam yudat. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah kalau seandainya kaum muslimin menyadari anak muda kita, Ketika mereka ikut acara-acara seperti ini, Ini termasuk penyimpangan dalam masalah akidah. Bertentangan dengan apa yang dia yakini selama dia hidup, ya, bersama orang tuanya beragama Islam. Baik. Nah ini, ya, perlu diperhatikan juga oleh para orang tua, Kemudian juga anak-anak muda, wajib mereka itu mempelajari akidah yang benar. Ini banyak, ya, penyimpangan-penyimpangan lainnya, Ataupun tentunya ketika kita bicara tentang masalah akidah yang benar, Harus tahu juga tentang akidah yang tidak benar. Salahnya bagaimana? Ya bagaimana? Maka kita akan tahu. Akan tahu. Mana yang benar. Ya, mana yang benar. Seperti itu.